Kita semua pada hari ini dan seterusnya senantiasa diberikan kekuatan iman dan islam dan kesehatan dan senantiasa bersyukur kepada Allah SWT sehingga kita digolongkan oleh Allah SWT menjadi hambanya Amin, Imbadihis syakirin. Amin, Allah ya Rabbul Alamin Pertama-tama, mayalah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah SWT yang mana Alhamdulillah pada kesempatan subuh yang berbahagia ini Kita semua masih diberikan umur yang panjang juga sehatan oleh Allah SWT Semoga kenikmatan-kenikmatannya Allah SWT menggerahkan kepada kita Semoga kita semua bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya Amin, Allah ya Rabbul Alamin Salawat dan salamnya semoga Allah SWT limpahkan dan curahkan selalu kepada yang menjadi panutan kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan tak lupa kepada kita sebagai panunat ajaran beliau Hadirin jemaah pengajian subuh Masjid Raya Al-Iritah yang dimulai oleh Allah SWT Mari kita sama-sama awali pengajian kita dengan pembacaan umur Quran dengan harapan dan memohon kepada Allah SWT Semoga kita semua senantiasa diberikan keistikomahan dalam mengamalkan ilmu-ilmu agama yang telah diajarkan oleh guru-guru kita untuk menyediakan kita hamba Allah SWT yang senantiasa dalam rahmat dan keridoninya dunia walakhirah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaw nisa'ah amma ba'dun Para jamaah Bapak dan saudara sekalian Ini ibunya gak ada ya Ini masjid khusus bapak-bapak Ibunya gak ada sama sekali Alhamdulillah ini hari Ahad Tanggal 9 Oktober Bertepatan dengan tanggal 13 Robi'ul Awal Tahun 1444 Hijriah Di mana-mana musim maulid Saya gak tahu masjid ini ada maulid atau gak Ada Berarti termasuk yang pecinta Rasulullah s.a.w. dan bukan yang anti-gam Di mana-mana ada yang anti-gam Gerakan anti maulid Padahal maulid itu Kalau bukan karena maulid tidak ada Islam Kalau bukan karena maulid tidak ada Nuzul Al-Quran Kalau bukan karena maulid tidak ada Israq Mi'raj Kalau bukan karena maulid tidak ada Masjid Ini Tidak ada perang badar, perang ukut, macam-macam rangkaian Islam Islam gak akan ada kalau gak ada maulid Karena maulid artinya kelahiran Rasulullah Muhammad s.a.w. Dan itu merupakan nikmat terbesar Yang Allah berikan kepada kita Allah berfirman di dalam surat Ali Imran Ayat 164 Sungguh Allah telah memberikan anuk Anugerah yang besar kepada orang-orang mu'min Laqad mannallahu alal mu'minina Irba'athafihim rasulam min anfusihim Adamin anfusihim Yattu'na alaihim Yattu'alaihim ayatihi wa yu'zakihim Wa yu'allimhumul kitab wa hikmah Wa inkanu min qoblula fi dhulalim Sungguh Allah telah menugerahkan kepada orang-orang mu'min Dengan diutusnya seorang Rasul Rasulullah Muhammad s.a.w. Yang aslinya dari kalian sendiri Rasul itu yang manusia biasa Punya istri, punya anak Makan, minum, lapar, haus Karena punya sifat Basyariah Rasulullah itu Dan ini kajian tawahid Untuk di bagian-bagian akhir ini Maksudnya di bagian akhir buku yang kita kaji selama ini Memang mengenal beliau Mengenal Rasulullah Mengenal istri-istrinya Mengenal anak-anak beliau Putra putri beliau Istri termasuk paman-pamannya Khusus pada pagi hari ini Sebetulnya setelah mengenal beliau Anak istri baru paman Tapi istrinya kita lewatin Lewatin dulu sementara Karena kita sedang konsentrasi maulid nabi Mau membandingkan Antara paman beliau yang namanya Al-Abbas Dan Abu Lahab Itu paman yang Tidak pernah Disebut di dalam kitab Akhidatul Awam Saya baca sairnya dulu Dalam akhidatul awam ini Hamzah Hamzah Paman beliau Abbas Juga paman beliau Dan Bibi-bibi beliau Antara lain Sofiah Yang silahkan Ikuti itu Jejak-jejak Paman ketiga Atau ketiga paman Dan satu bibi yang disebut disini Kenapa? Karena yang lain-lain Tidak jelas Remeng-remeng Yang jelas Dicela oleh Al-Quran Ya Abu Lahab Jadi Saya mau menyebutkan Nama-nama paman beliau Dan nanti Khusus Hari ini Menceritakan mengenai Al-Abbas Dan Abu Lahab Pertama Hamzah A'mamun nabi Ihna asyara Wahum Jadi paman-paman nabi itu Dua belas Ini penting ini Artinya Rasulullah Punya orang tua Namanya Abdullah Sebelas bersaudara Dua belas bersaudara Tampaknya beliau yang ragil Karena nadarnya Abdul Muttalib Kakek beliau kan begitu Kalau saya punya anak Ya Masih Juga laki-laki Saya mau sembelih Kan ini begitu dulu ceritanya Makanya Rasulullah Pernah bersabda Anak Ibnul Zabihaini Saya ini Anak Dari dua orang Yang nyaris Disembelih Pertama Nabi Ismail Yang kedua Abdullah Ayah beliau Saya kok Pengen Bapak-bapak Baca salam Baca salawat Bareng saya Ini kebanyakan Mana yang gak ada Ya Allahumma sali Ala Muhammad Ya Rabbi sali Alaihi wa salim Allahumma sali Ala Allahumma sali Allahumma sali Ya Rabbi sali Alaihi wa salim Kusti kanjeng nabi Lahiri Allahumma sali Allahumma sali Allahumma sali Allahumma sali Allahumma sali Ala Muhammad Ya Rabbi sali Alaihi wa salim Bapak dan Sudah sekalian Kenapa orang Menolak maulid Kenapa orang Menganggap maulid Itu tidak perlu Dilakukan Itu hanya karena Salah paham Karena salah paham Akhirnya punya paham Salah Makanya jangan Gampang salah paham Supaya gak Gampang punya paham Salah Ada empat dalil Ada empat dalil Kenapa orang Menjalankan maulid Tolong Ditampilkan Kitab ini Ini ada kitab Yang baru saya download Namanya Hawlul Ihtifal Binikrol Maulidin Nabawi Syarif Yang dikarang Oleh Sayyid Muhammad Bin Alwi Al Maliki Al Hasani Muhammad Bin Alwi Al Maliki Ini salah seorang Ulama besar Di Makkah Yang meninggal Tahun 2010 Ulama-ulama Indonesia Yang berguru Kepada beliau Antara lain Bahmaimun Zupir Siapa yang gak kenal Bahmaimun Zupir Ulama-ulama Indonesia Yang serius Belajar di Makkah Akhir-akhir ini Beliau Gurunya antara Produktif Sekali Bukan hanya Beliau Tapi Ayah beliau Juga Pembela Ajaran Ahlu Sunnah Wal Jamaah Yang Hampir-hampir Di Hukum pancong Oleh pemerintah Saudi Arabia Karena Pahamnya Beda Yang enak Di Indonesia ini Kita punya Paham Beda aja Masih gak ada Hukuman Paham agama yang beda-beda Itu gak ada hukuman Disini Santai aja Paling-paling Kalau ngiritik pemerintah Ditangkep Kalau ngiritiknya pedes Tapi kalau ngiritiknya Bener-bener Santun Yang enggak Makanya Prof Azumardi Azra Yang meninggal Beberapa saat yang lalu Itu ada yang menyebut Tapi menyebutnya Langsung hilang Dalam grup Jangan-jangan Dimunirkan Enggak Dimunirkan Enggak Karena Luar biasa Karangan buahnya Itu sepanjang jalan Ciputat itu Ya Jadi Prof Azumardi Azra Itu Tokoh besar Yang bukan hanya Indonesia Dunia Satu-satunya Tokoh Indonesia Yang Diberikan Gelar sir Dari Inggris Itu Beliau Nah kemudian Kenapa sampai menyebut Prof Azra Ya karena Ulama-ulama Indonesia ini Menurut penelitian beliau Ada jaringan Ulama Timur Tengah Termasuk di Arab Saudi Yang kemudian Indonesia merdeka Itu kalau bukan Karena orang-orang Belajar di Arab Saudi Bukan karena Orang yang belajar Di sana Kemudian Menjadikan Organisasi-organisasi Yang Supaya umat melek Kemudian Benci Penjajah Lagi tadi Jajah sampai Seumur Hidup Berapa itu 350 50 tahun Itu oleh Belanda Beliau Portugis Inggris Jepang Jadi Bukan dominasi Indonesia saja Di tempat-tempat lain Empat dalil Maulid Itu satu Nabi pernah Ditanya Ya Rasulullah Kenapa Engkau puasa Hari Senin Lah Itu hari Kelahiran Saya Itu satu Beliau Sendiri Ternak Mengatakan Dan Mempraktikan Kuasa Hari Senin Karena Hari Lahirnya Beliau Itu yang Pertama Sohi Hadisnya Dalam Ripatet Imam Burim Muslim Semua Menyebut Mengenai Beliau Kuasa Hari Senin Ketika Ditanya Orang Karena Saya Lahir Hari Senin Lahir Itu Kalau Bukan Maulid Lahir Kemudian Diperingati Disyukuri Oleh Beliau Dengan Berpuasa Hari Senin Hari Kelahiran Itu Kalau Bukan Maulid Apa Namanya Orang Mengatakan Maulid Bidnah Nggak Dijalankan Oleh Nabi Nabi Menjalankan Makanya Beliau Sayyid Muhammad Alwi Al-Malik Itu Mengatakan Bahwa Orang Yang Pertama Kali Melakukan Maulid Kanjik Nabi Muhammad Dengan Berpuasa Hari Senin Sedangkan Hari Kemis Beliau Puasa Karena Catatan Amal Dinaikkan Dilaporkan Bepada Allah Kalau Kita Puasa Senin Kamis Karena Apa Karena Niru Nabi Senin Puasa Niru Nabi Kamis Puasa Kala 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 Kita Semuanya Malas Puasa Ya Karena Kita Emang Lagi Malas Meniru Nabi Jadi Pertama Beliau Melakukan Puasa Hari Senin Itu Dalam Rangka Maulid Itu Yang Kedua Beliau Dalam Riwayat Hadis Imam Al-Bayhaqi Melakukan Akekah Atas Nama Pribadi Beliau Itu Akekah Kalau Bukan Karena Memperingati Hari Kelahirannya Apa Akekah Kan Dikaitkan Dengan Kelahiran Beliau Langsung Menjalankan Atas Riwayat Hadis Imam Al-Bayhaqi Ini Untuk Akekah Atas Nama Diri Beliau Sekalipun Dalam Riwayat Yang Lain Beliau Di Akekai Oleh Kakek Beliau Pada Usia Tujuh Hari Pas Lahir Lalu Beliau Ulang Menjalankan Akekah Sendiri Artinya Beliau Menghargai Menghormati Dari Lahirnya Itu Dua Itu Tiga Pada Saat Rasulullah Sampai Kemadinah Sempat Berdialog Berdialog Bertanya Tepatnya Kepada Orang-orang Yahudi Di sana Eh Kenapa Kalian Pada Puasa Hari ini Hari Sepuluh Muharram Kalian Kenapa Puasa Hari ini Nah Kami Kami Bersyukur Atas Diselamatkannya Nabi Musa Dari Kejaran Tentara Raja Fir'on Itu Kejadiannya Tanggal Sepuluh Muharram Ini Makanya Kami Berpuasa Nah Nabi Kemudian Mengatakan Kalau Begitu Ya Nahnu Kami ini Ahabku Lebih Berha Bihi Dengan Mengsyukuri Nabi Musa Mengsyukuri Diselamatkannya Nabi Musa Mingkung Ketimbang Kalian Ya Artinya Bukan hanya Kalian Saya Kami Juga Berha Orang Islam Untuk Menjalankan Tashakur Menjalankan Kesyukuran Dengan Cara Berpuasa Pada Tanggal Sepuluh Muharram Itu Nabi Menjalankan Puasa Sepuluh Muharram Dalam Rangka Untuk Mengikuti Selamatannya Orang Yahudi Karena Diselamatkannya Nabi Musa Itu Kalau Bukan Memperingati Peristiwa Kalau Bukan Karena Memperingati Peristiwa Besar Itu Diselamatkannya Pun Diberingati Kalau Kita Bukan Diberingati Selamatannya Kita Memperingati Hari Naas Mbah Kakung Mati Dinopo Mbah Putri Mati Dinopo Bapak Mati Dinopo Terus Semua Dilalahnya Urut Mbah Kakung Hari Minggu Hari Ahad Mbah Putri Hari Senin Bapak Hari Selasa Mbah Hari Rabu Paman Hari Kemis Paman Hari Jumat Paman Hari Sabtu Habis Semua Hari Mau Nikah Tidak Bisa Karena Semua Hari Naas Itu Kelakuan Kita Makanya Tidak Usah Pakai Ilmu Petong Tidak Usah Kalau Kalau Dihitung Nggak Ada Hari Baik Akhirnya Kita Nggak Nikah Nikah Mau Nikah Anak Bingung Mencari Hari Semua Jelek Emang Dasar Jawa Itu Ada Ilmu Itung Itu Bukan Memperingati Hari Hari Diselamatkan Kalau Rasulullah Memperingati Hari Diselamatkan Nabi Musa Dengan Mengatakan Kami Lebih Berhak Untuk Mengsyukuri Diselamatkannya Nabi Musa Pada Hari Ashura Dengan Begini Nabi Musa Diselamatkan Disyukuri Nabi Nabi Mengakekai Dirinya Nabi Puasa Pada Hari Lahirnya Ini Semua Kalau Bukan Dalil Tentang Maulid Apa Kok Masih Nola Nah Jadi Yang Terakhir Ini Lebih Dasyat Lagi Orang Kafir Saja Yang Jelas Dicela Oleh Allah Di Dalam Al-Quran Dicela Karena Apa Disebut Namanya Namanya Abu Lahab Itu Dulu Beberapa Hari Setelah Mati Setelah Tepatnya Kita Boleh Mengatakan Setelah Mampus Karena Kita Benci Bukan Beliau Beliau Bukan Beliau Bukan Besarnya Penentangan Gangguan Yang Dilakukan Kepada Nabi Padahal Paman Beliau Itu Dia Kafir Tetapi Ini Yang Ngomong Dalam Kitab Ini Tampilkan Kitab Lalu Setelah Menampilkan Kitab Tampilkan Syair Yang Dikutip Dan Kita Baca Ini Saya Bawa Santri Tiga Orang Supaya Baca Supaya Yang Merah Kitab Tapi Itu Sudah Sekilas Saja Ditampilkan Kitab Itu Yang Kitab Anato Tolibin Jus Tiga Halaman 363 Kalau Yang Sairnya Itu Dikutip Pada Halaman 364 Tidak Ada Disitu Tapi Yang Disair Tampilkan Sairnya Aja Mari Kita Dengarkan Lantunan Lantunan Bunyi Syair Tentang Abu Jahal Abu Lahab Saya Membacanya Tidak Akan Saya Sairkan Tapi Nanti Diteruskan Sama Anak Yang Saya Punya Santri 400 Orang Di rumah Tapi Yang Nolnya Hilang Berapa Jadinya 4 Orang Ini Maheswa Yang Termasuk Kita Bantu Untuk Tinggal Di rumah Untuk Ngaji Untuk Apa Nanti Kalau Memang Saya Lihat Ada Yang Memungkinkan Bisa Rekrut Lagi Karena Maksimal 8 Orang Jadi Maksimal 8 Orang Kenapa Karena Ya Masih Terbatas Lokasinya Itu Khusus Maheswa Yang Mau Prehatin Yang Mau Mengaji Yang Tidak Puas Dengan Belajar Di Kampus Belajar Melalui Seperti Ini Di Di Kampus Yang Nyari Merk Doang Nyari Merk Nyari Ijazah Nyari Titel Tapi Kalau Belajar Yang Sesungguhnya Di Tempat Seperti Ini Dengan Ikhlas Dengan Sungguh Sungguh Ada Syair Yang Menyebutkan Mengenai Abu Jahal Abu Jahal Abu Lahab Itu Dia Kafir Tetapi Setiap Hari Senin Mendapat Dispensasi Siksa Keluar Air Dari Belahan Tangannya Diminum Setiap Hari Senin Hanya Karena Pernah Senang Sekali Saja Ketika Diberitahu Bahwa Keponakannya Lahir Laki-laki Yang Cerita Begitu Al-Abbas Paman Beliau Yang Namanya Al-Abbas Paman Beliau Namanya Al-Abbas Bercerita Karena Mimpi Beberapa Saat Setelah Abu Lahab Mampus Mimpinya Eh Kamu Begini Bang Suasananya Sangat Menyeramkan Gambaran Kehidupan Di neraka Tetapi Saya Setiap Hari Senin Diberikan Minum Oleh Allah Keluar Dari Sini Diminum Kenapa Karena Waktu Diberitahu Diberi Kabar Mengenai Keponakannya Lahir Laki-laki Semuanya Minta Ambul Dan Kemudian Memerdekakan Budaknya Yang Namanya Suwaibah Dimerdekakan Itu Hanya Berkah Senang Sehari Kepada Rasulullah Itu Luar Biasalah Kita Ini Senangnya Tiap Saat Seumur Hidup Kita Senang Pada Rasulullah Bahkan Kita Mau Meninggal Dalam Keadaan Bertauhid Kira-kira Seperti Apa Kandisi Kita Dibandingkan Abu Lahab Keterlaluan Kalau Kita Tidak Masuk Surga Ini Ripet Ngaji Seperti Ini Kalau Masuk Surga Keterlaluan Jadi Wong Abu Lahab Yang Kayak Begitu Dapat Siksa Tapi Dapat Dispensasi Setiap Hari Senin Mari Kita Baca Yang Cinta Itu Al-Abbas Dibukukan Atau Ditulis Dalam Kitab An-Atul Talibin Just 3 Halaman 364 Termasuk Oleh Set Al-Maliki Set Muhammad Alwi Al-Maliki Di Dalam Beberapa Bagian Halamannya Disini Halaman 19 Bahkan Pada Halaman 22 Dikutip Lagi Yang Menyatakan Sebetulnya Bukan Langsung Beliau Tetapi Al-Hafid Samsuddin Muhammad Bin Nasiridin Ya Dimaski Dalam Satu Sairnya Saya Baca Dulu Ida Kana Hadha Kafiron Ja'adham Muhu Bitab Badyadahu Fil Jahimi Muholada Ata Annahu Fi Yawmil Ithnayni Da'iman Yuhuf Fafu Anhu Lissururi Bi Ahmada Famad Dhanu Bil Abdi Alladhi Tula Umrihi Bi Ahmada Masruran Wa Matam Wahidah Kita Akan Berikan Kesempatan Anak Anak Ini Baca Coba Disairkan Yang Bener Ini Suara Saya Melintir Tapi Kalau Anak Yang Muda Masih Boleh Coba Dibaca Allahumma Salli Wasallim Mubarik Alayhi Ida Kana Hadaka Firan Jadammuhu Bitabat Yadahu Fil Jahimi Mukhalada Bitabat Bitabat Yadahu Fil Jahim Mukhalada Atta Anah Fiy Yawm Mil Itnayni Daiyima Yukhafafu Anhu Lissururi Bi Ahmada Yukhafafu Anhu Lissururi Bi Ahmada Fama Zang Bil Abdi Ladhi Tula Umri Bi Ahmada Masruran Wa Matam Wahid Bi Bi Ahmada Masruran Wa Matam Wahidah Ini Bunyi Sairnya Begitu Ida Kana Hadha Kafiron Ja'adammuhu Kalau Ada Orang Kafir Yang Nyata-nyata Dicela Oleh Al-Quran Cela Seperti Apa Bitabat Yadah Itu Kan Ada Surat Al-Hab Kalau Sudah Dibaca Surat Al-Lahab Berarti Selesai Terawehnya Betul Teraweh Mulai Dari Al-Hakumu Lalu Sampai Tabat Selesai Tinggal Mitir Urutannya Surat Al-Lahab Sangking Fanatiknya Ada Orang Yang Tidak Mau Membaca Surat Al-Lahab Setiap Hari Senin Begitu Sangking Fanatisnya Sangking Percayanya Dengan Informasi Ini Tidak Mau Membaca Surat Al-Lahab Pada Hari Senin Karena Ini Jangan Dicela Sekarang Oh Disana Dia Sedang Di Alambar Sedang Mendapatkan Dispensaksi Siksa Gitu Itu Di Hubung Hubungkan Ketika Adalah Seorang Kafir Yang Dicela Atau Datang Celaannya Dalam Al-Quran Dengan Kalimat Tabat Diada Abil Habim Wattab Ma Agna Am Humal Hu Wa Mak Kasab Saya Sulah Narong Prong Zatalah Habim Wa Muratuhu Ham Malat Al-Hatab Fijidihah Hablum Mimasad Itu Nanti Ada Cerita Kalau Nggak Lupa Saya Nanti Sampaikan Ini Jamnya Cocok Ya 5 18 Cocok Ya Oh Saya Ceritakan Mengenai Imro'atuhu Istrinya Nanti Ringan Cerita Itu Saya Nanti Kutip Mudah-mudahan Takhfif Atau Dispensasi Atau Keringanan Siksa Setiap Hari Senin Karena Sururi Bi Ahmada Senang Dengan Lahirnya Nabi Muhammad A.S. Yang Hari Senin Begitu Bagaimana Pula Itu Orang-orang Hamba Hamba Allah Yang Seumur Hidupnya Mencintai Kanjing Rasulullah A.S. Bukan Sekedar Hari Senin Saja Seumur Hidupnya Kita Ini Semua Cinta Rasulullah Bi Ahmada Masrur Dengan Nabi Muhammad Yang Gembira Senang Antara Lain Dengan Maulid Antara Lain Dengan Selalu Hadir Di Tempat Maulid Saya Sudah Melakukan Hari Kemarin Pagi Hari Seperti Ini Kalau Maulid Saya Tidak Undang Penceramah Tapi Per Perdana Juga Nasa Nasi Kebuli Beli Kambing Satu Agak Besar Kemudian Pesan Online Beras Mati Beras Dari India Tapi Bumbunya Masih Belum Oke Karena Namanya Perdana Nanti Dengan Katanya Kata Orang Ini Pasti Belum Oke Belum Nendang Bumbunya Belum Nendang Karena Itu Khas Kalau Ada Maulid Itu Dalam Kitab Ini Dijeritakan Dulu Ada Orang Yang Sampai 5000 Kambing Ya Dipestakan Dalam Langkah Maulid Nabi Ini Besar-besar Ini Bulan Maulid Bulan Yang Suci Itu Dalam Nasib Dikatakan Bulan Maulid Bulan Yang Suci Yang Senantiasa Kita Hormati Bulan Maulid Bulan Yang Suci Yang Senantiasa Kita Hormati Lalu Apa Tersebut Dalam Alkitab Isa Almasih Putra Mariam Tersebut Dalam Alkitab Isa Almasih Putra Mariam Tersebut Ahlan Wasahlan Jadi Di dalam Kitab Injil Itu Sudah Disebutkan Nanti Suatu 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 Akan Datang Seorang Nama Ismuhu Ahmad Ada Seorang Nabi Yang Namanya Ahmad Dalil Yang Keempat Itu Orang Hab Dapat Imbas Kebaikannya Gara-gara Seneng Dengan Rasulullah Kita Seneng Dengan Rasulullah Lebih Jauh Balasannya Lebih Jauh Cuma Sehari Pengaruh Yang Besar Apalagi Yang Setiap Saat Setiap Detik Kita Selalu Meniru Selalu Mengagumi Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Perlu Disampaikan Bahwa Ini Sebetulnya Belum Dibaca Ini Mengenai Syairnya Yang Awal Jadi Nanti Nanti Insyaallah Sempat Untuk Kita Baca Tapi Yang Jelas Siapa Diantara Para Jamaah Yang Tahu Nama Istri Abu Lahab Yang Dikatakan Mamru'atuhu Hammalatal Hatom Istri Abu Lahab Itu Fenomenal Karena Pernah Marah Marah Gara-gara Turun Ayat Allahab Ini Marahnya Tidak Ketulungan Sudah Tidak Menatap Badan Dulu Kacau Dalam Kacau Mu'arah Dia Membawa Batu 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 Sebeda Ini Dimasuk Di Balik Daju Dulu Atang Tergopo Ke Masjid Niatnya Mau Nimpukin Nabi Muhammad Pakai Batu Itu Wah Pokoknya Dari rumah Aku ingin Nimpukin Orang Ajar Saya Disebut Saya Ikut Ikutin Suami Wah Jadi Mana Muhammad Mana Muhammad Nabi Muhammad Waktu itu Sedang Berduaan Dengan Abu Bakar Dengkulnya Nyambung Dengkulnya Nyambung Nabi Abu Bakar Wah Diatang Mana Muhammad Mau Nimpukin Batu Itu Tapi Jarak Antara Beliau Dengan Istrinya Abu Lahab Siapa Siapa Namanya Ummu Jamil Ini Kalau ada Ibu Namanya Ummu Jamil Itu Istrinya Abu Lahab Jadi Ada Pak Jamil Ada Tapi Bukan Pak Abu Lahab Yang Ini Bukan Itunya Abu Lahab Yang Ini Kebetulan Sama Nanti Saya dimarahin Pak Jamil Kurang dari Sini Digebukin Sama Dia Saya Sama Beliau Enggak Boleh Ibu Jamil Sudah Dekat Bawa Batu Mau Ditimbukin Abu Bakar Masa Enggak Lihat Masa Enggak Lihat Udah Dekat Nabi Disamping Abu Bakar Oleh Allah Ditutup Matanya Enggak Kelihatan Kata Nabi Udah Biarin Aja Udah Biarin Aja Yang Dasar Orang Kalau Dari Rumah Udah Niatnya Benci Niatnya Benci Biar Yang Ceramah Orang Ceramah Mataharnya Bagus Ceramah Bagus Materinya Bagus Gara Beda Agama Beda Aliran Ini Bener Bener Didepannya Enggak Lihat Kata Rasulullah Ya Bagaimana Lihat Allah Sudah Membuat Dia Picek Allah Telah Membutakan Dia Buta Fisik Dan Buta Hati Tidak Pernah Menerima Hidayah Ilahi Itulah Wamro'atuhu Hammalatal Hatom Istrinya Yang Bawa Kayu Bakar Karena Apa Suka Itu Ngomporin Yaitu Kang Kompor Mulutnya Jahat Mulutnya Itu Kalau Ngomong Gak Nenakin Udah Manyun Itu Waktu Datang Ke Masjid Belum Mandi Udah Manyun Jelek Pake Daster Robek Itu Datang Ke Masjid Mau Nimpungin Nabi Dibikin Buta Oleh Allah Ini Namanya Umu Jamil Bukan Istrinya Pak Jamil Umu Jamil Bukan Istrinya Pak Jamil Bapak Dan Saudara Sekalian Saya Saya Akan Membaca Pada Bagian Khusus Yang Abu Lahab Ini Di Abu Lahab Ini Dikatakan Coba Yang Ada Judul Abu Lahab Ini Halamannya 103 Wa'un Mumu Laban Bintu Hajir Ibunya Abu Lahab Itu Namanya Laban Bapaknya Namanya Hajir Sumi Abalah Bintu Karena Wajahnya Itu Garang Atau Wajahnya Isrok Silau Kalau Lihat Wajahnya Silau Makanya Kalau Sempat Lihat Wayang Itu Wantarat Dur Sosono Dur Yudono Dur Dur Yang Ada Di Purwawa Itu Wajahnya Selalu Mangap Wajahnya Hadap Sobong Apalagi Buris Roko Itu Lambang Lambang Orang Yang Ingkar Lambang Orang Yang Kontroversi Itu Abu Lahab Itu Begitu Abu Lahab Itu Begitu Itu Namanya Abu Utbah Makanya Kalau Lihat Film Kolosal Itu Tidak Pernah Disebut Abu Lahab Tapi Abu Utbah Abu Utbah Nama Yang Populer Di Keluarganya Nama Aslinya Abdul Uzzah Kenapa Uzzah Karena Ada Berhala Ada Berhala Besar Disana Yang Namanya Uzzah Di Dalam Surat An-Najm Dikatakan A'udhu 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 Billah Nashab Buh Wajim Afaro A'id Tum Lata Wal Uzzah Wa Manata Thalithat Al Ukhro Al Kum Dhak Wal Lahu Un Fa Ada Kata Al Uzzah Abu Uzzah Yang Habanya Berhala Namanya Uzzah Itu Abu Lahab Wah Kafirun Bin Asil Quran Ini Orang Kafir Dengan Nas Al Quran Dengan Kalimat Tabat Dada Habi Habi Watab Itu Itu Dia Kafir Memang Ingkar Betul Menolak Kebenaran Istrinya Juga Begitu Wa Karan Amin Asyad Dihim Mu'arir Duwatan Mu'arir Duwatan Mu'arir Duwatan Lid Da'wah Al-Islamiyah Jadi Menentang Da'wah Islamiyah Menentang Perjuangan Rasulullah Sangat Getol Menentang Itu Tidak Ini Ya Pokoknya Begitulah Namanya Abu Lahab Itu Pamannya Sendiri Makanya Apa Abu Lahab Abu Abu Jahal Yang Meninggalnya Atau Tewasnya Pada Perang Uhud Itu Yang Membunuh Anak Kecil Gara Anak Kecil Diberitahu Mengenai Orang Yang Paling Jahat Kepada Nabi Itu Ini 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 Bagian Saya Saya Mau Perang Ikut Perang Tidak Akan Membunuh Yang Lain Kecuali Abu Lahab Pokoknya Antara Dua Ini Meninggalnya Dalam Perang Rasul Tetapi Hadis Itu Ucapan Para Sahabat Termasuk Al-Abbas Yang Menceritakan Mimpinya Mengenai Apakah Mimpi Sahabat Menjadi Dasar Hukum Itu Kontroversi Tetapi Bahwa Hadis Itu Ucapan Kanjing Rasulullah Ucapan Beliau Yang Disebut Hadis Marfu Ucapan Para Sahabat Disebut Dengan Hadis Mau Kuf Ya Kalau Sampai Tapi Namanya Maktuk Itu Sudah Definisi Hadis Seperti Itu Oleh Karenanya Alasan Atau Dalil Empat Dalil Yang Sudah Dikemukakan Di Atas Itu Sebagai Penguat Mengenai Perlunya Zikro Maulidir Rasul Ini Ngomong Kapan Menjalankan Maulid Sudah Ya Maulid Ada Membaca Rawi Ada Ada Baca Quran Ada Ngumpul Orang Ada Nasi Gembuli Nah Ini Ini Yang Masalah Ini Medjet Segede Segede Ini Ada Nasi Gembuli Hidangannya Nasi Uduk Seperti Apa Bedanya Ngaji Dengan Maulid Kalau Begini Jadi Awalnya Di rumah Saya Juga Hanya Mau Diberikan Nasi Uduk Saya Bilang Ini Ngenyak Kanjeng Nabi Maulid Nasi Uduk Nasi Uduk Tiap hari Makan Nasi Uduk Apalagi N.O 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 Nasi Uduk Nasi Uduk Tiap hari Tidak ada Istimewanya Nanya Maulid Kita Semangat Pakai Labib Anak saya Langsung Pesan Online Beras Mati Yang Satu Karung 125 Rebu Satu Karung Satu 5 Kilo 5 Kilo Saya Pesan 4 Ternyata Dimasak 3 Masih Sisa Karena Ternyata Ada Ada Orang Lain Yang Masak Nasi Sayur Besan Ada Yang Masak Sayur Besan Karena Alasannya Tidak Seneng Semua Tidak Seneng Tidak Semua Seneng Tidak Semua Seneng Nasi Kembuli Karena Kambing Jadi Kalau Maulid Definisinya Saya Bacakan Kalau Tidak Percaya Nanti Tahun Depan Biar Maulid Tidak Pakai Seneng Menghina Rasulullah Ini Saya Bacakan Definisi Maulid Coba Dicopet HP Saya Foto Biar Percaya Foto Kitab Foto Halamannya Tentang Definisi Maulid Ini kan Mumpung Mumpung Lagi Musim Maulid Saya Kuatkan Supaya Orang Kita Tengah Sampai Yuga Apa Gak 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 Bismillah Rahman Rahim Nah Bahwa Asal Muasal Dasar Menjadi Pelaksanaan Maulid Maulid Itu Apa Hua Istimahun Nasi Wa Kira Atum Atum Atayas Saru Minal Quran Wari Wayat Akhbar Wari Dati Fimabdai Amnin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallama Wa Wama Waka Maulid Minal Ayati Thumma Yumad Dulahum Sima Tun Yak Kulunahu Wayanswarifuna Min Ghairi Ziyadatin Ala Dalika Ini Maulid Itu Satu Ngumpulnya Banyak Orang Kemarin Maulid Berapa Banyak Oh Banyak 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 Atau Sedikit Tergantung Penceramahnya Siapa Yang Dunda Oh Ya Jadi Tergantung Kalau Yang Dipanggil Uas Membeludak Tapi Beliau Tidak Mau Tepatnya Kecil Karena Jamahnya Atau Ustadz Adi Hidayat Atau Ustadz Murul Irfan Insyaallah Bubar Jamahnya Ustadz Murul Irfan Tidak ada Yang datang Orangnya Kocak Itu Ngumpulnya Orang Dibacakan Al-Quran Walaupun Hanya Sedikit Biasanya Ayatnya Lakot Kana Lakot Kana Kemarin Dibaca Surat Lakot Kana Itu Ayat Maulid Ayat Malid Lakot Kana Ayat Tahlil Kuluh Allah Ayat Tahlilan Kemudian Wariwayat Al-Akhbar Dibacakan Hadis Hadis Dibacakan Riwayat Perjuangan Rasulullah Disini Dibacakan Rowi Ada Rowi Ada Rebana Rebana Bukan Soal Soal Gak Ada Orang Saya Gak Ada Orang Saya Nyi Wana Dari Luar Tapi Kalau Rebana Sebaiknya Jangan Dalam Mesjid Mu'alim Shafi Hadami Termasuk Mawasiyati Jangan Di Tempat Yang Sakral Yang Buat Solat Di Luar Luar Musiknya Kedumbrangannya Disitu Baca Selawatnya Boleh Di Dalam Atau Selawatnya Di Luar Bersama Dengan Musiknya Begitu Makanya Maulid Itu Kalau Di Dalam Mesjid Jangan Ada Pukulan Pukulan Musik Ya Ya Mukul Rebana Boleh Nabi Mukul Rebana Setelah Itu Kemudian Dibacakan Ya Tadi Riwayat Riwayat Maulid Mengenai Perjuangan Rasulullah Solawat Solawat Itu Dalam Kitab Al-Bharjanji Kitab Maulid Rasulullah Lengkap Semuanya Peristiwa Yang Penting Kemudian Dihidangkan Makanan Makanan Yang Dini Mati Oleh Semua Jamaah Enggak Wajib Ini Dikatakan Toam Ini Toam Juga Masuk Ini Saya Shoting Toam Ini Ada Beberapa Model Toam Ada Gemblom Ada Donat Ada Pisang Goreng Ada Risoles Ada Tau Susur Tau Susur Tau Isi Jadi Gak Apa Yang Mungkin Makanan Waktu Maulid Wayan Sorifuna Kemudian Bubar Pada Bubar Bubar Semuanya Cuma Tepatik Ya Tepatik Tampak Ada Tambah Mit Hai Zia Tepatik Al-Ada Tanpa Ada Tanpa Ada Salam Kalau Maulid Lalu ditambah Nobar Nonton Bersama Pian Dunia Ya Bukan Maulid Kalau Maulid Kemudian Dirangka Dengan Jepongan Bukan Maulid Kalau Maulid Dirangka Dengan Tanggap Wayang Kulit Itu Maulid Maulid Seberah Hedri Jangan Lalu Bubar Kecuali Panidia Itulah Semuanya Ada Kitabnya Ada Saya Sampai Bawa Kitab Tiga Satu Yana Tulibin Hawlal Ihtifal Sama Kitab Pegangan Kita Akid Datul Awal Terima Kasih Saya Sembalikan Kepada Pembawa Acara Kali-kali Materi Saya Lagu Kalau Tidak Ada Yang Banyak Berarti Tidak Lagu Saya Kembalikan Dan Anto Bawa Ini Biar Masuk Baiklah Kepada Para jemaah Mungkin Ada Yang Ingin Ditanyakan Terkait Dari Kajian Yang Telah Disampaikan Oleh Guru Kita Maka Dari Itu Dipersilakan Kepada Para jemaah Untuk Bertanya Dari Untuk Tidak Atau Ada Aneh Gak Tolong Digeser Min Min Supaya Terekam Yang Baik Dua 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya itu bingung untuk pengistilahan Pak Karena saya orang Jawa Yang namanya Paman itu adik dari Bapak Sedangkan Sayyid Abdullah itu anak terakhir Abu Lahab itu mestinya Wak atau Pak D Ini kok selalu nyebutnya Paman Ini terjadi pergeseran pengertian Pak Apakah adat Arab itu seperti itu Yang penyebutan Paman itu kakaknya Ini menjadi rancu menurut saya Karena Abdullah itu adalah anak terakhir Itu saja Pak Saya yang tidak paham tentang penyebutan Paman Pak Terima kasih Pak Ya bahasa Arab itu lengkap Tapi kadang-kadang kurang ya Bahasa Arab itu lengkap Tapi kadang-kadang untuk kasus ini kurang Istilah Wak 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 Pak Gede Kalau kita kan Jawa kan lengkap itu Pak Gede Pak Jile Betawi jangan lalu itu Betawi Lebih kaya dari Jawa Tapi Jawa lebih kaya dari Arab Kenapa Kebu Anak kebu jadi gudel Anaknya lagi nanti apa gitu Apalagi lele Kalau gudu itu lele Kalau kecil itu jabeles Ya Kutuk gabus Kalau gudu namanya lele Kalau kecil namanya kutuk Kalau kecil ini kotes Jadi Itu Bahasa Gendok 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 itu Kebalahnya lele Oh Belek Gendok Kutuk Kotes Kecil lagi Uceng Kecil Tapi lain-lain Jenisnya itu Tapi ada istilah Kelangan Eh Gulek Uceng Kelangan lele Itu artinya Orang yang ngejar Ngejar barang yang Tidak penting Yang penting Ngilang Wah Halcud semalam suntuk Subuhnya gak sholat Itu Gulek uceng Ngilangan lele Gitu Nah Ini Mengenai penggunaan Jadi kita Memang di bahasa Arab Semua amun Baik Uwak Maupun Pak Cilek Baik Encang Maupun Encing Semua dikatakan Amun Hanya dibedakan Dengan Ammatun Kalau Ammatun Itu Bibi Jadi pokoknya Pak Amat Ya kita gak bisa Nerejemahin yang lain Kecuali kita Mau Pak Gede Karena Kanjing Nabi Ya tepat Pak Gede Kanjing Nabi Betul Ada Al-Abbas Ada Al-Abbas Ini lagi ada 12 orang Ya Itu namanya Pak Gede Dalam bahasa Jawa Nah tapi bahasa Indonesia Pak Gede apa Bahasa saya pengen tau Saya pengen tau Bahasa Indonesia Pak Gede apa Wah Tau gak Bahasa Indonesia juga begitu Gak ada kak Kakaknya Bapak kita Namanya Paman Yang Pak Gede Dan Pak Cilik Sama Jatahnya Sama-sama Boleh Sujud syukur Kalau Saudara Laki-lakinya Kalau saudaranya Tidak punya anak Laki-laki Saya pernah seneng Ketika Kakak saya Semuanya anak perempuan Wah Warisannya dapat saya Gitu kan Tapi begitu Lahir anak laki-laki Sialan Gak jadi Gak jadi Dapat warisan Jadi Paman itu Memang terhijab Oleh Anak laki-laki Jadi kadang Laki-laki Sudah Cuman disebut-sebut Namanya Tapi Nah ini Di kampung saya Ada kasus Di sebelah sini Belum lama meninggal Seorang Yang gak punya Anak Kecuali hanya Satu Perempuan Tapi punya Anak-anak angkat Banyak Harta semuanya Kepada anak angkat Sementara Saudara kandungnya Yang Dalam keadaan Membutuhkan Tidak Memperoleh jatah Itu dalam Ilmu waris Juga persoalan Artinya Kalau anak perempuan Itu jangan Anak angkat Kembalikan Kepada Asobahnya Kepada Paman Paman itu Siapa Ya Pak Gede Pak Cilik Semuanya Paman Gitu Paman Petani Ada lagunya Anak-anak Kecil Anak-anak kecil Ya Paman Petani Silahkan Kalau masih ada Yang lain Masih ada Pak Pak mohon bergeser Kesini Pak Karena saya kenal Bapak Jadi Saya perintahkan Gak apa-apa Saya kenal Kenapa Pak Taufik Supaya Terekam Dengan baik Ini tolong Di bawah Sini Mohon panggil Nanti biar Terekam Oleh yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Pak Ustadz Saya mau Menanyakan Berbunuh saya Ada sedikit Pengalaman Menimba ilmu Dimana Guru saya Seorang Habaib Dimana Untuk Pembacaan Surat Al-Hab Tabat itu Antara Mengajurkan Atau tidak Di kalangan Para baib Kalau bisa Mereka Mengindar Membaca Surat Al-Hab Karena Untuk Penghormatan Daripada Paman Beliau itu Saya sebagai Merasa yang Pernah menimba ilmu Hampir setahun itu Kira-kira Mengikuti Beliau Gimana Ustadz Karena Saya juga Sedikit Banyak Mengindar Membaca Surat Al-Hab Jadi Kalau ada Imam Membaca Surat Al-Hab Itu Kayaknya Terikut juga Sekali lagi Sebagai orang Awam Bagaimana Menikapi Apa kita Harus Mengikuti Seorang Guru Atau kita Tetap Biasa Membaca Surat Al-Hab Sebagaimana Orang Pada Umumnya Terima Sutan Selamat Alhamdulillah Wabarakatuh Kalau Sampai Ada Wasiat Terlebih Lagi Wasiatnya Bersifat Umum Kepada Siapa Saja Sebaiknya Jangan Baca Surat Al-Hab Itu Nanti Seandainya Diberikan Umum Wasiat Itu Akan Dianggap Sebagai Penista Agama Kenapa Karena Al-Hab Termasuk Surat Yang Keberapa Coba Diitung Anas 114 Al-Falak 113 Mullah 112 111 111 Surat Ke 111 111 Surat Al-Lahab Kok Kemudian Jangan Dibaca Sampai Apalagi Ngomongnya Ini Tidak Termasuk Al-Quran Nah Kalau Sampai Begitu Itu Pasti Nanti Akan Jangankan Yang Begitu Sekitar Salah Satu Huruf Sudah Kadung Disebar Luaskan Ternyata Salah Cetak Surat Al-Kahfi Yang Dikatakan Ini Lajahilun Sebetulnya Tapi Disitu Ditulis Ini Lajahilun Wadun Dicetak Sekian Juta Diudarkan Indonesia Salahnya Tidak Ikut Tidak Masuk Dalam Screening Lajnah Pentasi Al-Quran Ini Baru Heboh Satu Huruf Salah Cetak Aja Geger Apalagi Misalnya Allah Untuk Tidak Dianggap Al-Quran Pasti Geger Lagi Tetapi Kita Memahami Ada Orang Yang Kelompok Habaib Tertentu Yang Sampai Kalau Bisa Dihindari Tapi Jangan Jangan Kemudian Kita Terpengaruh Kecuali Ada Wasiat Misalnya Kita Berguru Berguru Ilmu Tertentu Yang Masuk Dalam Kelompok Tasawuf Kita Mau Enggak Mau Ikut Guru Itu Tetapi Tentu Guru Tidak Berani Mengatakan Ini Bukan Quran Tetap Saja Al-Quran Kalau Mau Menghatamkan Quran Dari 110 Jangan Langsung 112 Baca Dulu 113 111 Apa Itu Allah Tetap Dibaca Bahkan Kalau Allah Dibaca Betul Ya Ini 20 Enggak 11 Ini Trawahnya Betas Jadi Ini Bagi Majid Yang Lain Yang Setaranya 20 Saya Senang 20 Asal Jangan Ngebut 20 Ngebut Mendingan 11 Ngebut Kan Tapi Ada Juga Yang Setelah Menurangkan Trawah Begini Terakhir 20 Kalau Yang Ini Witir Lalu Dulu Mualim Shafiq Ditanyain Sama Jama'ah Yang Tampaknya Tersinggung Dengan Ceramah Beliau Kalau Terakhir Yang Beliau 20 Tambah Tiga Witir Lalu Pagi Pagi Hari Puasa Di Ramadhan Datang Ke Rumah Mualim 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 Emang Enggak Boleh Terakhir 20 Terakhir 8 Roka'at Tanyanya Begitu Emang Enggak Boleh Terakhir 8 Roka'at Mualim Dengan Santai Ya Kalau Terakhir Enggak Terakhir Juga Boleh Jawabannya Begitu Jangan Jangan Roka'at Tidak Terakhir Boleh Kalau Urusan Terakhir Jangan 8 Roka'at Tidak Terakhir Boleh Bidah Pada Pulang Maksudnya Jangan Begitu Kalau Nanya Yang Supan Kalau Nanya Yang Santup Penjelasan Gimana Seperti Itu Jadi Pertanya Emang Tidak Boleh Terakhir 8 Kalau Urusan Boleh Tidak 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 Terakhir Boleh Pakai Pakai Nanya Tidak Boleh Artinya Iktilah Biasa Iktilah Soal Ini Biasa Karena Dari Dulunya Umar Bin Hatta Mengatakan Ini Betah Nikmatul Bit Adihada Betah Yang Paling Nikmat Ya Ini Memobilisir Masa Menuju Masjid Untuk Terawih Setelah Sekian Tahun Tidak Terawih Sejak Rasulullah Tidak Terawih Di Masa Abu Bekar Tidak Terawih Di Masa Santai Santai Rama Untuk Bulan Berkayu Bukan Hanya Lapan Kalau Lapan Kurang Banyak Ambayin Sama Dua Kurokan Jadi Itu Bit Ah Tapi Bit Ah Oleh Sahabat Menjadi Hukum Begitu Karena Rasulullah Bersabda Alaikum Bi Sunnati Wa Sunnatil Khulafa In Rashidin Al Mahdiyin Wa Abdu Alih Abun Nawajid Kalian Wajib Memegang Teguh Sunnah Dan Sunnah Para Sahabat Sunnah Khulafa Ur Rashidin Yang Mendapatkan Hidayah Serta Gigitlah Nasihat Mereka Dengan Gigi Gerah Itu Artinya Kita Diminta Untuk Selalu Meniru Rasulullah Dan Para Sahabat Termasuk Maulid Walaupun Para Sahabat Tidak Menjalankan Kenapa Tidak Menjalankan Ralego Rase Sempet Ngurusin Perang Melulu Kan Begitu Rasego Tidak Sempet Tapi Nabi mencontohkan Puasa Hari Senin Mengakikai Diri Mengatakan Lebih berat Dengan Nabi Musa Abu Lahab Apanya Yang Sekedar Seneng Sehari Mendapatkan Anublah Lagita Ini Tiap Saatnya Cinta Pada Rasulullah Tampak Tampaknya Sudah Jaman Kurang Tujuh Menit Tetapi Kalau Masih Ada Biar Ganjil Silahkan Langsung Doa Jadi Sudah Tidak Ada Yang Mengenanya Dan Insyaallah Mudah-mudahan Ini Pengajian Bukan Provokatif Bukan Provokasi Tapi Temanya Memang Sedang Itu Saya Lokal Sedikit Mengenai Isti-isti Nabi Insyaallah Nanti Pertemuan Berikutnya Kalau Diundang Mengaji Mengenai Istri-isti Rasulullah Termasuk Kenapa Beliau Istrinya Banyak Benarkah Orang-orang Mengatakan Rasulullah Mania Seks Itu Nanti Kita Kaji Kita Sebutkan Nama-nama Istri Beliau Kita Lihat Siapa-siapanya Ada Beberapa Nanti Saya punya Kitab Khusus Selain Ini Tentang Istri-istri Rasulullah Laka Alhamdulillah Ya Rabbana Ya Maulana Ya Ma'bud Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barik Ala Sayyidina Muhammadin Fil Awalin Wa Fil Akhirin Wa Sallim Wa Radiyallahu Tabaroka Wa Ta'ala Anggun Lishohabati Rasulullah Ijimain Hamdashakirin Hamdanna Aimin Hamdaddakirin Hamdann Yuhafi Ni'amahu Waiyukafi Umazidah Ya Rabbana Lakal Hamdu Walakasyukru Walakal Faddu Kama Yambaghili Jalali Wajikal Karimi Wa Adhimi Sultanik Allahumma Akhfirlana Dunubana Wali Walidaina Warhamhum Kama Rabbawna Sigara Allahumma Inna Nasaluka Alhuda Wa Al-Tuqa Wal-Affa Wal-Ghina Allahumma Ahsin Aqibatana Fil Umuri Kulliha Wa Ajirna Min Khizid Dunya Wa Adhab Al-Akhirah Allahumma Inna Nasaluka Ridoka Wal-Jannah Wa Na'udhubka Min Sahhatika Wa Naur Allahumma Inna Nasaluka Fahman Nabiyyin Wa Hifdul Mursalin Wa Ilham Al-Malaikat Al-Muqarrabin Rabbana Atina Fit Dunya Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanat Tawwakina Adaban Nar Wa Tawaffana Ma'lab Rorya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbana Alamin Rabbana Taqubbal Minna Inna Ka Antas Samih Al-Alim Wa Tub Alayna Ya Maulana Inna Ka Anta Tawwab Terima kasih Mohon maaf Kalau ada yang kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh